Sejak dulu kan banyak terjadi Pembunuhan, penganiayaan terhadap tokoh-tokoh agama Baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak jelas rimbanya Maupun oleh sekelompok masyarakat yang mengklaim dirinya mewakili ormas tertentu Itu selalu terjadi Bahkan dulu kan ada pernah seorang pencerama, seorang habib bahkan ditikam Yang padahnya dia ngaku gila Terus di berat-berat juga sama Bahkan ada orang tiba-tiba banyak persiwa orang gila menyerang gitu kan ya Dan yang menimpa tokoh-tokoh agama juga tidak hanya hari ini, tidak hanya sekarang Dulu di Jawa Barat kerap terjadi kasus seperti itu Dulu dukun santet gitu kan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suat TV Muncul berita tentang penganiayaan Wakil Ketua PCN Uci Anjur Kang Cepi Yang sempat heboh di media massa Kemudian juga di berita NU online Kita akan mengulas Mas Taufik Berminisa saya bersama dengan Mas Taufik Praktisi hukum Dan juga aktivis NU Mas Taufik Kalau Anda melihat Penganiayaan Yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal Ya Sama terhadap Wakil Ketua PCN Uci Anjur Ini bagaimana nih melihatnya Apakah ini kriminal murni Atau bagaimana ini implikasinya nih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi modus seperti yang terjadi di Cianjur pada hari Senin kemarin itu Merupakan pola lama Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Yang ingin mengacaukan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini Dan momentum itu diambil setiap menjelang ada perhelatan akbar politik Selalu begitu Selalu ada kejadian itu ya Yang menjadikan umat Islam sebagai bagian yang menarik untuk diobok-obok begitu Karena ketika umat Islam sebagai mayoritas penghuni Republik ini Ya Itu chaos Maka Para pemain yang berkepentingan dalam wilayah ini Dia akan merasa sekian persen telah berhasil mencapai targetnya Oke Dengan adanya mengacaukan kehidupan sesama umat Islam Oke Maksud Anda lihat kasusnya seperti apa nih? Kalau flashback itu kan kasusnya Jadi begini Peristiwanya Sudah dulu ya kan banyak terjadi ya Pembunuhan, penganiayaan terhadap tokoh-tokoh agama Ya Baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak jelas Rimbanya Maupun oleh sekelompok masyarakat yang mengklaim dirinya mewakili ormas tertentu Itu selalu terjadi Bahkan dulu kan ada pernah seorang pencerama Seorang Habib bahkan ditikam Yang padahalnya dia ngaku gila Terus di belakang juga sama Bahkan Ada orang tiba-tiba banyak persiwa Orang gila menyerang gitu kan ya Dan yang menimpa tokoh-tokoh agama itu juga tidak hanya hari ini Tidak hanya sekarang Dulu di Jawa Barat kerap terjadi kasus seperti itu Dulu dukun santet itu kan ya Dulu dukun santet Terus Banyuwangi kasus Banyuwangi itu ya Dan itu melebar ke Jawa Barat Sampai banyak TIAI yang terus dianiaya Nah peristiwa yang menimpa pada Kang Cepi Yang berteran beliau adalah Wakil Ketua PCNU Cianjur Ini bagi saya ini merupakan warning Agar warga NU khususnya Itu harus waspada Jangan mudah diadu domba Dan jangan mudah terprovokasi Kita tunggu bagaimana Aparat Aparat bekerja Karena hari ini Ketua Rijul Ansor Pak Faris Yang kebetulan beliau adalah Putra Al-Makum Fuad Hashim Cirebon Ini sudah melaporkan ini ke pihak yang berwajib Sehingga tinggal kita tunggu Apakah nanti pelakunya segera tertangkap Apakah ini urusan pribadi Atau kriminal murni Atau ada motif-motif politis Atau motif lainnya Begitu Jadi begitu nanti pelaku tertangkap Harus ada penyelidikan Yang mendalam tentang motif dari si pelaku itu Apakah ini personal Apakah itu personal Atau dia merupakan agen dari kepentingan tertentu Ini harus clear disitu Kalau personal berarti sudah clear Bahwa memang ini Apa masalah 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 pidana murni Tidak ada Tetapi kalau umpamanya Ini tidak tertangkap ini Nah tidak tertangkap Umpama Tidak tertangkap Atau tertangkap terus jadi gila Atau tertangkap tetapi motifnya Itu tidak jelas Ini bagaimana Anda Ini yang saya kira kita perlu Perlu waspada dan berhati-hati Jangan kita terus mengambil Kesimpulan yang Ya Yang sesaat Untuk menghadapi menteri itu Tapi kita harus berpikir Jangka panjang Ya Pantau Dan cermati Apa-apa yang bakal terjadi Di kemudian hari Oke Kewaspadaan adalah Merupakan kendali utamanya Ya Sehingga sebagai warga NU Ya Setelah melihat peristiwa itu Ya kita tetap harus waspada Dan sekali lagi Jangan terprovokasi Jangan mudah terprovokasi Sehingga harus mengambil Sikap-sikap yang kurang Yang kurang bagus Ya Biasanya kan Warga Nahdin itu Rasa solidaritasnya tinggi Ketika Salah satu Tokoh NU Umpamanya di Jawa Barat Ini Terkena seperti itu ya Biasanya ada Aksi-aksi solidaritas Yang masif di berbagai daerah Atau Menjadi glorifikasi Atau bukan glorifikasi Tetapi Euphoria untuk Menuntut penuntutan Secara tuntas Dan lain sebagainya Nah Ini harus Seperti apa nih Mensikapinya Jadi dalam pandangan Saya selaku praktisi Kalau ini Merupakan Bidana murni Ya Maka Kita Percayakan sebenarnya Kepada Elemen terdekat Dengan TKP Ya oke Jadi biarlah Jianjur atau Jawa Barat Yang menangani itu Ya Di luar Jawa Barat Di luar Jianjur Tidak usah ikut Rame-rame Euphoria Ikut merespon itu Secara besar-besaran Tidak perlu Tinggal nanti Kita tunggu Endingnya Kayak apa Tapi tetap Kewaspadaan Menjadi kendalinya Jangan sampai kita Diaduk-aduk Sedungguan rupa oleh Kelompok tertentu Yang punya kebetulan tertentu Ya sehingga kita Menjadi tidak Fokus dalam Berkhidmat di ANU Tapi malah kita Terbawa oleh arus mereka Kalau kita terbawa oleh Mereka Mereka menang Oke Tapi kalau kita Tidak Terpengaruh sedikitpun Dari peristiwa Jianjur Mereka akan menjadi kebingungan Dan justru kita akan Jadi pemenangkan Tempatnya sudah terbangun Ya Dengan Tampilnya Apa Rijalul Ansor Tokoh Ansor Yang membidangi Wilayah pengkhidmatan Dan juga dari Banser-banser Itu sudah cukup Bagus Memberikan Perlindungan Perlindungan Ya bahkan Ketua NU Jianjur sendiri Sudah memberikan Instruksi Kepada Aparat terkait Dan juga Elemen Di bawahnya Apakah itu Ansor Maupun Cancer Untuk tetap Waspada Dan memberikan Dukungan moral Pada keluarga Beliau Dan juga kepada Beliau sendiri Untuk tidak Ciut Nyalinya Tetap berkhidmat Bahwa ini bagian dari Tantangan orang berjuang Begitu Itu dari Ketua PCNU nya Dan saya kira Dari NU yang lain Apakah itu dari Wilayah dan sebagainya Bahkan dari PBNU Tetap akan memberikan Apresiasi yang Proporsional Saya kira Oke Kalau dampak politisnya Ini kan Seringkali kan Simbol-simbol Agama itu Menjadi Pemantik Yang dasat Ini Sehingga Apa Konflik horizontal Kemudian Konflik vertikal Ini sangat Mudah Ketika Simbol-simbol Keagamaan Ini yang Dipicunya Ya memang Agama itu Merupakan Wilayah yang Paling Yang paling Sensitif Ya Untuk Dikanggu Begitu Ya Jadi begitu Orang masuk Wilayah agama Dan mengganggunya Maka Ibarat Nampah Lebah Dia akan Segera Mengejar Siapa yang Mengganggunya Terus Ditutup Itu filosofinya Nah Sehingga Kalau mereka Merasa berhasil Mengaduk-ngaduk Umat beragama ini Terutama umat islam Ini mereka Merasa menang Tetapi Ketika Saat ini Umat beragama Terutama umat islam Sudah pada dewasa Ya Maka dia akan Menangkap Satu Peristiwa itu Penuh dengan Pertimbangan Dengan pendekatan Rasional Tidak dengan Pendekatan emosional Semata Artinya apa Bahwa Apapun peristiwa Yang menimpa Komunitas Muslim Itu akan Di Responnya Dengan Respon yang Rasional Ya Dan proporsional Ini karena Tingkat Kedewasaan Warga NU sendiri Sudah cukup Bagus Dan Kebanyakan Umat islam Ini sudah Cukup Rasional Sehingga Saya kira Akan berbeda Dengan suasana Sepuluh tahun Yang lalu Muncul Langsung Ramai Rius Sekarang Umat islam Sudah semakin Dewasa Untuk Tidak gampang Di Obok Oke Mas Colossing Statement Seperti apa Jadi Saya Mohon Kepada Khusususnya Masyarakat NU Di Cianjur Terutama Juga di Jawa Barat Dan Umat islam Pada umumnya Untuk Tidak Gampang Terpengaruh Atau Terprovokasi oleh Peristiwa Di Cianjur Jadikanlah Itu sebagai Sebagai Apa Momentum Yang harus Tetap Dicermati Dengan Penuh Hikmat Sehingga Kita Akan Menangkap Semua Peristiwa Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Pil hikmah Oke Terima kasih Pemirsa Memang Kasus Atau Polemik Keagamaan Seringkali Menjadi Sebuah Pemicu Dasar Mudah-mudahan Kasus Yang menimpa Kang Cepi Sebagai Wakil Ketua PCN Uci Anjur Ini Bisa Disikapi Secara Proporsional Dan Apa Secara Secara Kedewasaan Dan Juga Kita Serahkan Ke Pihak Aparat Yang Terkait Aparat Hukum Apakah Ini Modusnya Apa Persoalan Pribadi Atau Pedan Murdi Atau Kriminalitas Biasa Atau Memang Ada Motif-motif Bagian Akinda Besar Like Share Subscribe Pada Suha TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh